Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita harus selalu waspada dan memeriksa niat orang-orang sebelum mempercayai mereka Dan jangan mudah percaya dengan rayuan-rayuan orang lain sepenuhnya Kali ini, Drawing Ideas akan menceritakan tentang kisah ular dan tikus Lantas, bagaimana kisahnya? Ayo simak video ini dan selamat datang di channel Drawing Ideas Dahulu kala, hiduplah seekor ular yang sangat licik dan kejam Ia sering mencuri makanan dari para hewan-hewan lain Dan bahkan sering membangsa hewan-hewan yang lemah daripadanya Suatu hari, ular tersebut bertemu dengan tikus yang sangat lemah Ular itu berpura-pura sebagai teman Dan mengatakan bahwa ia ingin membantu tikus untuk mendapatkan makanan Tikus itu senang mendapat bantuan dari ular Namun, ia tidak ada rasa curiga sedikit pun daripada ular Tetapi, sebenarnya ular ingin melakukan rencana jahat Yang sudah diatur dengan baik Ia memberikan makanan yang dicampur dengan racun yang sangat mematikan Setelah mengonsumsi makanan itu, tikus itu pun mati Karena merasa sangat lapar, tikus pun memakan makanan pemberian dari usul ular Tikus tersebut terkejut Dan merasa dikhianati oleh si ular yang sebelumnya telah berpura-pura menjadi bayi hati Ia merasa menyesal karena telah percaya pada si ular Ular pun menikmati hasil tangkapan yang dia rencanakan Yaitu seekor tikus Sekian cerita yang dapat Drawing Ideas sampaikan Dan itulah kisah ular dan tikus Terima kasih telah menyaksikan video ini Jangan lupa like dan subscribe ya Dan nantikan keseluruhan video-video lainnya di channel Drawing Ideas Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh